Kita ingin informasi yang pertama, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil menangkap 11 pelaku pembacokan dan kekerasan. Bahkan 2 pelaku diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. 11 pelaku menjalani pemeriksaan di ruang unit 2 Satreskrim Polres Nganjuk pasca ditangkap polisi pada beberapa hari lalu. Hasil pemeriksaan pelaku mengakui melakukan kejahatan karena sebelumnya juga pernah menjadi korban. Sehingga niat membalas dendam dan membuat onar. Sayangnya sasaran yang dituju ngawur. Bahkan seorang ibu yang sedang naik motor juga menjadi korban kebrutalan para pemuda tersebut. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Igusti Agung Ananta mengatakan, Polres akan minda tegas terhadap pelaku penganayaan dengan pemberatan karena sangat meresahkan masyarakat. Dari 11 pelaku yang ditangkap, saat ini masih ada yang DPO. Motif dari pelaku ini, beberapa pelaku yang sudah kita amankan, Sekali lagi, dulunya pernah sebagai korban. Jadi sebagai korban, baik penganyayaan atau pengeroyokan. Oleh sebab itu, kemarin mungkin rekan-rekan sudah ketahui bahwa kita mengundang, Mohon maaf, Bapak Kapolres mengundang tokoh-tokoh perguruan pencah silat dan berkomitmen bersama. Dimana pada saat itu sampaikan apabila nanti yang disampaikan oleh saran masukan dari para yang dituakan, adanya media sosial yang digunakan untuk mengompori ataupun mengajak bersama, Nah, itu kita akan tidak tegas dan kita akan rilis berikutnya. Jadi sudah yang ada yang kita amankan terkait dengan undang-undang ITE. Nanti kita akan rilis berikutnya. Untuk saat ini kita fokus penanganan terkait penganyayaan, pengeroyokan atau penganyayaan berat yang sudah kita ungkap. Sementara itu, dari 11 pelaku, 2 di antaranya masih di bawah umur. Sadisnya, salah satu anak di bawah umur ini merupakan pelaku pembacokan. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, 2 buah golok dan 1 celurit, serta sepeda motor yang dipakai pelaku sebagai sarana melakukan kejahatan. Pelaku dijerat pasal penganyayaan, pengeroyokan, pemberatan dengan ancaman hukuman 10 hingga 12 tahun penjara.